Ada yang namanya umur dinar. Siapa umur dinar? Ini adalah orang ansur. Bunda, ayah anda. Setelah orang-orang, para sahabat, lari ke kota Madinah di Perang Uhud. Diinformasikan dengan kata-kata yang luar biasa. Ucapannya, kenapa kalian berlari? Kenapa kalian berlari? Wah, kita ini diserebu depan belakang. Diserebu depan belakang. Bunda tahu. Semua keluarga yang melepas ayahnya berperang. Yang melepaskan suaminya berperang. Yang melepaskan anaknya berperang. Yang melepaskan adiknya berperang. Yang melepaskan kakaknya berperang. Kira-kira hatinya bagaimana itu? Hatinya tenang apa enggak kira-kira? Pasti tidak tenang. Waduh, jangan-jangan suamiku wafat nih. Jangan-jangan kakakku wafat. Jangankan ayahku wafat. Jangan-jangan adikku keluarga kuafat. Kenapa? Karena begitu datang informasi dari setelah perang Uhud ini ke kota Madinah. Semua bertanya. Kalimatnya yang dikatakan. Apa yang terjadi kepada kalian? Semua menjawab dengan mengatakan. Waduh, kita diserang depan belakang. Kita semua hanya hancur. Kita semua berantakan. Maka semua para wanita buntan berdiri di pinggir jalan. menunggu apakah suaminya masih hidup. Apakah ayahnya masih hidup. Apakah kakaknya masih hidup. Apakah anaknya masih hidup. Termasuk disitu ada yang namanya Umudinar. Tahu yang terjadi? Ibu bapak Umudinar, seorang wanita luar biasa. Dia berdiri menunggu Rasulullah SAW. Padahal suaminya ikut perang. Padahal bapaknya ikut perang. Padahal anaknya dua ikut perang. Subhanallah. Dia nunggu berdiri. Bunda yang dah tahu. Begitu berdiri mengatakan. Dalam satu hal. Kalimatnya. Ya Umudinar. Ya. Isbiri nafsaki. Isbiri nafsaki. Sabar Umudinar. Sabar Umudinar. Semoga Allah menerima syahidnya anakmu yang pertama. Saya sudah menyaksikan. Hanya mengatakan kalimatnya. Allahummarzuku syahada. Allahummarzuku syahada. Allahummarzuku syahada. Ya Allah jadikan anakku mati syahid. Lalu dikatakan. Terus Rasulullah bagaimana? Subhanallah. Sedihnya itu. Gak ada. Ya Umudinar. Semoga kau sabar ya. Anakmu yang pertama. Saya lihat dia sudah mati syahid. Mudah-mudahan diterima syahidnya. Semoga Allah menerima mati syahid anakku. Terus Rasulullah bagaimana? Ya Allah. Masih terpaut dengan Rasulullah. Dijawab dengan mengatakan. Rasulullah ada di belakang. Diam lagi. Tiba-tiba datang kabar lagi. Dengan mengatakan. Isbiri nafsaki ya Umudinar. Sabar ya Umudinar. Kenapa? Ayahmu mati syahid. Semoga engkau sabar. Dan semoga ayahmu diberkait dengan. Rizki syahada. Jawab Umudinar mengatakan. Allahummarzuku syahada. Ya Allah. Semoga ayahku diberikan syahid. Lalu pertanyaan selanjutnya. Rasulullah bagaimana? Ya Allah. Rasulullah bagaimana? Jawaban Rasulullah dari belakang. Gak apa-apa. Nunggu. Berdiri. Datang lagi. Subhanallah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtasibi nafsaki. Isbiri nafsaki. Sabar Umudinar. Ya. Harus yakin terhadap takdir. Kenapa? Suamimu baru saja wafat. Dan lepaparangan. Jawaban mengatakan. Allahummarzuku. Lizawzi asyahada. Ya Allah berikanlah. Suamiku mati syahid. Bagaimana Rasulullah? Gak mempandang. Kenapa cintanya ke Rasulullah itu mengumpul-umpul? Anak meninggal. Rasulullah bagaimana? Ayah meninggal. Rasulullah bagaimana? Suami meninggal. Rasulullah bagaimana? Terakhir datang lagi kabar. Ya mudinar. Ihtasibi nafsaki. Kan jalan terus pasukan. Ihtasibi nafsaki. Kenapa? Anakmu yang kedua meninggal. Saya baru menyaksikannya. Dan berada di pohon. Sudah dikuburkan. Allahummarzuku syahada. Wa kaifa Rasulullah. Dan bagaimana keadaan Rasulullah? Subhanallah. Rasulullah baik ada di belakang. Punten. Udah gak ditunggu lagi. Karena itu-itu yang berangkat. Ayahnya. Suaminya. Anaknya. Dua. Udah. Itu yang ditunggu. Berarti kalau selesai. Udah tinggal pulang. Nangis ke rumah. Udah selesai. Dia gak nangis. Dia berdiri. Subhanallah. Cinta apa pada Rasulullah ini? Berat bunda ya. Berat kalau mengganti cintanya para sahabat ke Rasulullah itu. Begitu tiba. Begitu datang Rasulullah. Dengan mengatakan. Itu untanya. Mengatakan. Rasulullah. Ini Rasulullah kan. Rasulullah di dalam kan. Rasulullah kan. Nadi Haudaci. Rasulullah ditutup. Ini Rasulullah kan. Ini Rasulullah kan. Iya. Iya. Ini Rasulullah. Perlihatkan kepada aku. Benarkah ini Rasulullah? Saya ingin yakin. Rasulullah tidak apa-apa. Rasulullah tidak apa-apa. Lalu Jibril mengatakan. Ya Rasulullah itu Ubudina. Kehilangan ayah. Kehilangan suami. Kehilangan dua anak. Masih tetap berada di jalan untuk menunggumu. Berikanlah ketenangan kepada dirinya. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini. Selain terjadi kepadamu. Itu semuanya kecil. Itu semuanya ahwan. Ahwan itu enteng muda. Maka. Dibukalah oleh Rasulullah s.a.w. Ke fatiki ya Ubudina. Bagaimana kabarmu Ubudina? Jawaban Ubudina mengatakan. La shay alayya. Nga ngaruh sama sekali kepadaku ya Rasulullah. Iya. Kullu shayin. Segala sesuatu yang terjadi kepadaku. Ahwan siwaka ya Rasulullah. Semua yang terjadi kepadaku. Akan menjadi kecil. Kecuali apa yang terjadi kepadamu. Itu adalah peristiwa besar bagiku ya Rasulullah. Senyum Rasulullah s.a.w. Dengan mengatakan. Inilah. Puntan. Dalam artian mengatakan. Ini sebagai pelipur. Ataupun punten kalimatnya. Boleh dibilang obat buat Rasulullah. Setelah ditinggal wafat. Oleh siapa? Oleh Hamzah. Ditinggal wafat. 70 para sahabat. Tiba-tiba mendapatkan hiburan dengan mengatakan. Dahsyat dengan mengatakan. Udah. Apapun yang terjadi. Semua kecil. Asa engkau. Masa Rasulullah harus sedih. Berlanjut-lanjut dengan sahabat yang banyak. Ini yang banyak. Langsung istrinya saja. Tidak apa? Tegar. Sangat mencinta Rasulullah. Berarti Rasulullah harus lebih apa dong? Tegar. Maka itu hiburan buat Rasulullah mengatakan. Luar biasa. Masya Allah. Ada seorang wanita yang namanya Umudinar. Mencintai Rasulullah dengan dasar seperti itu. Hanya tinggal dicek. Oleh diri kita. Seperti apa cinta kita pada Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Asal открыul Awak. Ang własat. Assalamual company merahitahu kamu. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih.